Lumba-lumba Di lautan tropis yang biru, tinggallah tiga ekor lumba-lumba bersahabat. Mereka adalah Luna, Uma, dan Aba. Mereka senang berpetualang. Ketiga lumba-lumba ini juga bersahabat dengan manusia. Mereka, salah satu sahabat mereka adalah seorang polisi pantai. Mereka kadang-kadang bertemu saat polisi pantai sedang berpatroli. Suatu pagi, sebuah kapal yang penuh penumpang melintas di lautan. Luna, Uma, dan Aba mendekati kapal itu dan bergabung dengan teman-teman mereka yang juga sudah mendekati kapal. Mereka meloncat, menyelam, berulang-ulang. Semua penumpang di kapal itu asyik menonton tarian lumba-lumba. Mereka bertepuk tangan atas tarian yang luar biasa indahnya itu. Kawanan lumba-lumba mengiringi kapal sampai matahari terbit di timur. Selamat jalan, tarian tadi sangat menyenangkan, kata Aba. Sampai jumpa, kata ketua rombongan lumba-lumba itu. Luna, Uma, dan Aba memisahkan diri dari rombongan lumba-lumba itu. Luna, Uma, dan Aba lalu berenang cepat mendekati sebuah teluk. Di sana, mereka melihat perahu yang penumpangnya adalah beberapa turis. Ayo teman, kita hibur mereka. Ajak Luna. Mereka bertiga pun meloncat, salto, dan berjalan di atas air dengan sirip ekornya. Para turis sangat bergembira dan sibuk memotret lumba-lumba itu. Saat Luna, Uma, dan Aba meninggalkan teluk, mereka bertemu dengan kawanan lumba-lumba yang terlihat panik. Ada apa? Tanya Uma. Kami mau pergi ke lautan yang lain. Di sini tidak aman. Ada manusia yang suka memburu kita. Teman kita ada yang tertangkap, katanya. Hiu pun bisa mereka tangkap. Setelah diambil siripnya, hiu itu langsung dibuang ke laut. Dan akhirnya mati. Jahat sekali, kata lumba-lumba itu. Luna, Uma, dan Aba tak percaya mendengarnya. Benarkah manusia itu jahat? Apakah kita juga harus pergi sampai keadaan aman? Tanya Uma. Ya, tapi kemana? Tanya Aba. Bagaimana kalau hutan terumbu karang? Usul Luna. Ide menarik. Kita, Tamasyah, sambil menikmati ikan yang enak. Kata Aba. Lalu, bila kita bertemu manusia jahat? Tanya Uma. Kita harus melawannya, kata Luna. Ya, setuju. Saru Aba. Siapakah pemangsa lumba-lumba? Pertama, hiu besar. Kedua, paus pembunuh. Dan ketiga, bahkan juga manusia. Luna, Uma, dan Aba lalu meluncur ke terumbu karang yang melingkari sebuah pulau. Wow. Sebuah hutan bahu laut yang sangat indah. Ketiga, lumba-lumba itu meliuk ke kanan dan ke kiri mencari ikan yang lezat. Tapi, mengapa air tak terasa segar dan ada hanya ikan-ikan yang sakit dan pingsan? Ada apa? Ketiga, lumba-lumba itu segera menjauh. Mereka melihat seorang nelayan di atas perahu. Ia melempar jala ke laut dan ikan-ikan yang pingsan itu dengan mudah dapat ia jaring. Lalu, nelayan itu pergi menuju terumbu karang yang lain dan menabur racun potas lagi. Akhir-akhir ini memang ada nelayan yang suka mendebar racun di terumbu karang. Dengan racun itu, nelayan menjadi mudah menangkap ikan. Tapi, racun itu membuat kami penghuni terumbu karang jadi pusing, pingsan, dan sakit. Sahot bintang laut. Juga tidak sehat. Timpal Aba. Ikan-ikan akan cepat habis dan makanan kita akan cepat habis juga. Kata Aba. Wah, ini tak boleh dibiarkan. Kata Luna. Ikan sakit memang mudah ditangkap, tapi tidak enak dimakan. Sahot umah. Apa yang mengancam hidup lumbah-lumbah? Lalu, lintas kapal. Ada racun dan bom. Manusia. Tanya umah. Lawan, ayo kita gagalkan perbuatannya Kata Aba, ketiga lumba-lumba itu berenang ke arah perahu nelayan dan mulai beraksi Mereka bergantian meloncat, menupukan ekor mereka ke badan nelayan Nelayan itu kehilangan keseimbangan dan biur Ia terjebur ke laut Sang nelayan segera berenang ke pantai, meninggalkan perahunya Lumba-lumba itu segera menggulingkan perahu Supaya ikan-ikan yang sudah terjaring dapat kembali menyentuh air Aku yakin ia akan kembali untuk mengambil perahunya Kata Luna Dan ia tentu akan membawa teman Sahut Aba Bagaimana kalau aku dan Luna mencari sahabat kita Polisi pantai itu Tanya Umah Ide bagus Sahut Aba Aba tetap berada di sekitar Terumbu Karang Luna dan Umah pergi ke rumah polisi pantai di tepi laut Mereka meloncat-loncat di depan rumah polisi pantai itu Lalu berenang menjauh Lalu kembali lagi ke pantai Berulang-ulang Pasti ada yang tidak beres Gumam polisi pantai itu Ia pun memutuskan untuk mengikuti kedua lumba-lumba itu Bersama dengan seorang temannya Polisi pantai segera mengikuti Umah dan Luna Setibanya di daerah Terumbu Karang Tampak nelayan yang suka meracuni ikan Datang bersama dua temannya Nelayan itu berusaha memukuli Aba dengan dayung Sementara dua temannya mulai menabur racun ke laut Perbuatan buruk mereka dilihat oleh polisi pantai dan mereka pun ditangkap Terima kasih sobat Kata polisi pantai pada lumba-lumba Lalu ia dan temannya pergi membawa tiga nelayan itu Setelah mengalami banyak hal Ketiga lumba-lumba itu menjadi tahu bahwa Manusia itu ada yang baik dan juga ada yang jahat Kita akan tetap bersahabat dengan manusia Kata Luna Kita butuh mereka untuk membuat lautan tetap nyaman Untuk para penghuni laut termasuk kita Kata Umah Semoga manusia baiklah yang mengatur bumi ini Kata Aba Di N